hai oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan melihat sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi lag atau bagaimana cara meningkatkan performa pada memu Android emulator tapi sebelum kalian menonton cara fixnya itu menunjukkan ya saya tuh agak sedikit terpelatuk nih kalau misalnya saya cari memu disini ada tulisan gitu kan Android Android emulator for PC better dan bluestark ini kalau dituntut sama bluestarknya gimana coba eh terus di sini coba lihat nih nih mymemo sama bluestark dibandingin gitu kan ya kalau dituntut sama developernya sih kasihan aja sih lah itu adalah sedikit informasi tidak penting jadi kita balik lagi ke sini disini sudah punya aplikasi memu Android emulator yang sudah terbuka dan karena ada kemarin ada yang komen juga jadi saya bikin saja tutorialnya lumayan untuk bahan video ya dan kita ke laga lambanggir ini ya segala disini kalau misalnya kalian nonton yang nok sama yang coplayer itu nanti ada karena ada disini settingnya cuman ini agak beda jadi ada di kanan sini ya kan kiri nih kirilah bodoh amat dan disini eh advance nya sebenarnya nggak usah diubah nggak usah diubah sini kalau misalnya kalian mau naikin performanya sih cuman di general aja sih di general ya dan di sini ada performance nya CPU nya kalian isin aja sesuai CPU yang kalian punya bukan CPU eh Central processing unit Pak bukan jadi core pada bukan core sih sebenarnya trade pada prosesor kalian cara lihatnya gimana Bang apa saya harus kontrol panel nggak usah kalian bisa lihat di sini Pak eh sistem info dan kalian tunggu di sini nanti akan tulisan CPU core numbers it's a memory size nah 855 dan sisanya enggak penting sih sebenarnya Jadi karena saya punya 8 CPU jadi sini saya isikan saja 8 bisa bisa langsung diketik atau misalnya kalian mau di yang klik-klik kan ini ya terserah sih ini di atas 9 bisa om nggak bisa ya di atas 8 nggak bisa karena batasnya juga 8 ya dan memorinya tadi 855 ya saya isiin 6000 aja Nah kalau misalnya di nok sama di memu ini bisa disetting sampai 6000 cuman kalau di coplayer cuma bisa sampai 4000 ya kalau nggak salah di video kemarin dan resolusinya adalah ya seperti biasa ya resolusinya kalau misalnya kalian digedein atau dikecilin ya nanti resolusinya semakin tinggi iya bakal semakin bagus sih gambarnya ya misalnya kalau mau yang bagus ya 1080 x 1920 kalau mau cuman kalau misalnya ngelag ya kalian pilih yang paling kecil aja sih ini yang paling kecil ini paling kecil tapi kalau misalnya ngelag juga kalian bisa custom resolution ya mau diisi berapapun bebas 500 x 500 atau mungkin 400 x 400 bisa sih karena disini custom jadi kalian bikin angka sendiri ya DPI nya ya terserah kalau sih mau 120 mau 60 juga bisa Nah kita lanjut ke GKP renderingnya disini ada dua eh seperti Nox sama coplayer sama aja sebenarnya ada dua eh kompetabel mod Open GL sama performance mod DirectX jadi performance itu ya untuk ya performa jadi performanya biar makin lancar ya kalian pilih yang performa aja kalau ngelag nah posisinya bebas sih nah posisinya bebas juga language-nya kalau misalnya kalian bisa bahasa Arab nih ya kalian pilih bisa bahasa Thailand bisa bahasa Jepang ini Jepang masih ini Jepang nih ini ini bodo amat lah ada polski ada Rusia dan ada Italia ada Indonesia Wih ada bahasa Indonesia komisinya kalian nggak ngerti sama bahasa Inggris kalian bisa pakai bahasa Indonesia cuman kan kalau saya pakai bahasa Indonesia tuh gimana ya jadi aneh gitu Pak kalau misalnya aplikasi pakai bahasa Indonesia bahasanya gitu kurang pas gitu tapi Bang batin lu garis negara nasionalis ya nggak gitu juga eh jadi saya sini pingin pakai bahasa Inggris aja lah dan sini advance kalian mau berganti juga terkasih sebenarnya modelnya mau default mau custom mau apapun bebas sih default jadi kalau default ini milih sendiri kalau custom ya paling bikin model baru Pak cuman di sini saya pilih misalnya pilih Samsung Galaxy hx plus hx plus ya sama S7 Edge sama S6 Edge nggak ada perbedaannya Pak dari segi wallpaper dan apapun jadi nggak ada gunanya juga gitu kan diubah imejnya terserah lah dan SIM cardnya telekom operator disini saya pingin pilih Asia aja deh Asia daripada telekom sale sinyal jelek paketnya mahal kita save sajalah road modenya silahkan since timenya ya waktunya disesuaikan ya tapi udah udah sesuai ini 755 ini 855 udah ya udah tinggal di save ini sisanya nggak ada yang penting dan udah kalau misalnya kalian mau ini ini ya kalian tinggal turunin ininya Windows position nya nggak ngaruh nafbar position nggak ngaruh language apalagi nggak ngaruh dan kalian save dan nanti kalian restart cuman disini saya nggak akan restart dulu karena takut recordnya ini berhenti dan cukup sekian tutorialnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan subscribe seperti biasa nama saya Gai dari tutorial berkhasiat dan thanks for coaching bye bye